oke kalau sudah kita pencet lagi logo pencil yang di bawah teman-teman yang ada tulisan untuk menghapus warna kita pencet halo teman-teman ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya menggunakan efek green screen dengan menggunakan aplikasi edit video power director perlu teman-teman ketahui bahwa sebetulnya bukan hanya green screen saja ya teman-teman yang bisa dihilangkan tetapi warna-warna lain juga bisa dihilangkan asalkan obyek utamanya tidak sama dengan backgroundnya misalkan kita mempunyai foto yang dominan warnanya itu coklat atau hitam jadi jadi nanti backgroundnya itu harusnya tidak sama dengan obyek utamanya jadi nanti disitu kita bisa hilangkan backgroundnya dengan menggunakan aplikasi edit video power director ini oke teman-teman selanjutnya kita buka aja aplikasinya ya sebelum kita mengedit efek green screen perlu teman-teman ketahui teman-teman bisa lihat menu di bagian kiri atas teman-teman ya yang ada logo musiknya ini nah jika kita pencet disini ada menu video foto dan juga musiknya nah teman-teman video atau foto ini jika kita pilih dia langsung otomatis berada di timeline yang pertama kemudian menu yang kedua ini ada video ya kemudian ada foto jika kita pilih dia nanti ada di timeline yang kedua atau timeline yang selanjutnya jadi menu yang paling atas ini baik video ataupun foto kalau kita pilih dia langsung otomatis berada di atasnya teman-teman ya oke selanjutnya kita mencoba menerapkan efek green screen atau menghilangkan efek green screen nya yang pertama adalah kita memasukkan dulu video utamanya teman-teman coba kita pilih ini ya kita pilih ini kita kecilin dulu suaranya oke kalau sudah kita memasukkan video atau foto yang kedua dengan memilih menu yang kedua teman-teman ya atau yang paling tengah ini ya kita pilih video kemudian kita pilih video yang ada background nya hijau ini ya coba kita preview oke kita pause kemudian disini kita bisa gedein bisa kecilin juga teman-teman ya nah cara menghilangkan background yang warna hijau ini teman-teman perlu lihat menu di bagian kiri atas teman-teman ya ini kemudian kita pilih kunci kroma atau yang ada logo pensil ini nah selanjutnya kita pencet logo pensil teman-teman ini nah kemudian otomatis di atasnya juga akan muncul logo pensil juga nah kita bisa tempatkan dimana saja teman-teman ya tapi harus di warna yang akan kita buang nanti oke kalau sudah kita pencet lagi logo pensil yang di bawah teman-teman ya yang ada tulisan untuk menghapus warna kita pencet nah langsung hilang teman-teman ya kemudian di bawahnya ini ada rentang warna juga ada pengurangan noise disini kita bisa sesuaikan nah sesuai dengan selera kita teman-teman oke ya ini cukup ya kemudian kita apply kita mulai dari awal oke teman-teman ya kita pencet lagi timeline yang kedua kita coba taruh di pojok kanan atas teman-teman ya oke pojok kanan atas ini kita preview lagi untuk atau pencet play oke teman-teman ya nah seperti yang saya bilang awal tadi bahwa tidak harus warna hijau yang bisa dihilangkan warna lain pun bisa nah kita buktikan teman-teman ya selanjutnya kita akan memasukkan video dengan background hitam dan nanti akan kita hilangkan teman-teman ya caranya kita posisikan video kita mulai dari awal lagi kemudian pilih menu kiri yang tengah teman-teman ya atas tengah ya kita pencet kemudian kita pilih video yang backgroundnya warna hitam nanti kita coba hilangkan ini ya coba kita masukkan kita pencet yang timeline yang ketiga coba kita preview coba kita pause ya teman-teman nah coba sekarang kita menghilangkan background yang warna hitam teman-teman ya caranya seperti awal tadi pilih menu paling atas kiri kemudian pilih kunci kroma kemudian pencet logo pensil kita tempatkan di warna hitam kemudian kita pencet logo pensil lagi kemudian kita coba apply teman-teman nah hilang teman-teman ya nah kita taruh di pojok kanan atas seperti ini ya nah kita coba preview lagi kita apply kita mulai dari awal oke teman-teman ya bisa ya nah itu teman-teman ya oke untuk cara menyimpannya teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya untuk tutorial kali ini cukup sekian apabila ada yang kurang saya perlu kritik dan saran dari teman-teman semua silahkan masukkan atau ditulis di kolom komentar nanti akan saya jawab teman-teman ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh